Pemirsa doktrinasi nilai-nilai anti-korupsi, bus KPK tiba di Kabupaten Lampung Selatan. Diketahui, Lampung Selatan menjadi daerah ke-6 yang disingkahi roadshow bus KPK ini. Sebelumnya, bus roadshow KPK sudah dimulai dari Provinsi Sumatera Selatan seperti di daerah Palembang, Prabu Mulih, dan Kayu Agung. Kemudian rombongan tiba di Lampung, menyinggahi kota metro Bandar Lampung dan kini Lampung Selatan. Tujuan kegiatan roadshow bus KPK untuk mendoktrinisasi nilai-nilai anti-korupsi kepada generasi muda. Ini adalah untuk implementasi pendidikan anti-korupsi, mendoktrinasi nilai-nilai anti-korupsi. Jumat bersepeda kakak, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, adil, dan kerja keras. Nah itu yang kita bunyikan, kita implementasikan, nanti seluruh segmen masyarakat kita undang. Nanti sebentar lagi akan anak-anak TK dan SD ya? Ya, akan anak-anak TK. Daun kegiatan turut hadir Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, dan sejumlah jajaran TNI Polri. Dari Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung. Dari Lampung Selatan